Kita ke informasi berikutnya memirsa pemegang saham MNC Bank telah menyetujui rencana penambahan modal perseroan. Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, salah satunya untuk pengembangan infrastruktur digital. Rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa, MNC Bank menyetujui rencana penambahan modal perseroan. Aksi ini akan dilakukan dengan dua skema yaitu HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu dan non-HMETD atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas kapasitas pinjaman. Selain itu, tambahan modal juga akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan pengembangan motion banking serta pengintegrasian motion pay dan kartu kredit virtual. Saya optimis, modal makin besar terus sudah seamless ya, jadi semuanya diselesaikan dalam satu aplikasi. Kita punya user base ya, media kita kan user base-nya besar, pelanggan PTV-nya juga besar, meningkat terus setiap bulan juga dengan jumlah besar. Ini akan kita sinergikan semua. Mudah-mudahan dengan demikian motion banking bisa menjadi digital banking terdepan. Motion banking diakini akan menjadi lokomotif pertumbuhan kinerja MSC Bank, serta layanan jasa keuangan digital lainnya dalam MNC Capital. Saya yakin bahwa belanja IT ya, untuk pengembangan digital itu juga akan sangat banyak ya. Dan juga kita akan lihat, adopt new technology juga ke dalam sini. As we know, ada banyak hal yang kita bisa tambahkan, masih panjang perjalanan kita. Nah, perkuatan modal itu juga kan disamping untuk perkuatan modal bank juga akan dipakai untuk investasi di teknologi. Jadi kita akan kembangkan terus artificial intelligence, machine learning, core digital. Dalam RUPST MSC Bank, pemegang saham juga telah menyetujui pengangkatan anggota direksi baru, Teddy Setiawanti, untuk memimpin transformasi layanan perbankan digital motion banking. Motion banking ditargetkan akan meraih 30 juta pengguna dalam jangka waktu 5 tahun. Tim Liputan AI News, melaporkan.